Atau ibu dari pelaku ini sempat meniklalkan. Pelaku pembunuhan terhadap ayah kandung akhirnya diamankan polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ngadibin, 41 tahun, kini harus menyesali perbuatannya di hadapan hukum lantaran emosinya tak terbendung sehingga ia tega mengakhiri hidup sang ayah Kasum, 60 tahun, warga desa Selogirik, Kecamatan Karanggaya. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui kasat reskrim Polres Kebumen AKP Laode Arwansyah mengatakan tersangka berhasil diamankan sekitar pukul 6.30 di desa Langse, Kecamatan Karang Sambung, Kamis 20 Juni 2024. Dalam keterangan pers, AKP Laode Arwansyah menyebutkan tersangka panik usai membunuh sang ayah lalu kabur melarikan diri. Tersangka ditangkap oleh tim gabungan Jatan Ras Polda Jawa Tengah dan Satres Krim Polres Kebumen saat sedang berjalan di tengah sawah desa Langse, Kecamatan Karang Sambung. AKP Laode Arwansyah mengatakan saat ditangkap tersangka dalam kondisi lelah fisik maupun mental. Untuk itu pada konferensi pers terpaksa tidak bisa dihadirkan lantaran masih dalam perawatan. Kepada polisi tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena keluarga ditelantarkan pergi ke Kalimantan. Hubungan antara korban dan pelaku ini adalah masih ada hubungan keluarga ayah dan anak. Ayah dan anak, kemudian motif, motif ini sakit hati atau dendam dari pelaku kepada korban karena korban ini sejak kecil tidak dirawat oleh ayah kandungnya dan merasa ditelantarkan. Kejadian mengerikan itu bermula ketika korban bertemu dan kemudian bertengkar dengan tersangka yang baru saja pulang ke desa Selogiri. Diketahui selama ini pelaku dan keluarganya berdomisili di Yogyakarta. Usai cekcok pelaku melakukan penganiayaan kepada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tak lama kemudian, warga menemukan korban sudah tergeletak tak bernyawa di belakang rumah. Karena kasus tersebut tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP, subsidi R351 ayat 3 dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.